Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel QGamers Bagi yang baru datang di channel ini, silahkan mengklik tombol subscribe serta lonceng Agar kalian tidak ketinggalan mengenai video tentang Moba Wajan selanjutnya Dan bagi kalian yang bermain Free Fire, silahkan subscribe channel saya yang satunya Yaitu Pobura, yang membahas mengenai seputar Free Fire Apakah kabarnya pangkat kalian di Moba Wajan? Apakah sudah di Mythic, Legend, atau Epic, atau bahkan malah Lost Track Nah, bagi kalian yang solo player, yang selalu dapet tim gila buff, gila kill, buta map, atau bahkan bocil Maka dari itu, kalian wajib tahu jam berapa waktu terbaik untuk push rank Dimana para top player bermain Moba Wajan Dan jam berapa dilarang untuk push rank, dimana para bocil bermain Moba Wajan Oke, ingin tahu jam berapa saja saatnya terbaik untuk push rank Dan jam berapa saja kah waktu dilarang untuk push rank Simak videonya Sebelum memulai, jam berapa saja yang terbaik untuk push rank Disini saya ingin mengatakan bahwa semua yang ada di video ini berdasarkan pengalaman saya Dan eksperimen yang saya lakukan Ini merupakan hasil pertandingan saya sebelum saya mengetahui jam terbaik untuk push rank Terlihat disini bahwa ini kebanyakan kalahnya daripada menangnya Karena setiap saya main itu, hampir semua pertandingan selalu mendapatkan tim yang noob Dan ini merupakan hasil pertandingan saya Sesudah saya mengetahui jam terbaik untuk push rank Dan terlihat disini bahwa menangnya lebih banyak daripada kalahnya Oke, langsung saja kita mulai Jam berapa saja jam terbaik untuk push rank Dan jam berapa saja yang dilarang untuk push rank Untuk jam 12 malam sampai jam 3 pagi itu Waktu terbaik untuk push rank Dikarenakan para bocah sudah pada tidur Dan memperbesar peluang mendapatkan tim pro player Dan para pro player juga saat push rank itu di tengah malam Jadi kesimpulannya di jam 12 sampai jam 3 pagi itu Kita akan mendapatkan peluang besar untuk mendapatkan tim pro player Dan saat kita mendapatkan tim pro player Peluang untuk memenangkan suatu pertandingan itu juga semakin besar Saya sarankan untuk jam 12 malam sampai jam 3 pagi itu Jangan di hari weekend Karena kalau di hari weekend itu Bocah juga pada begadang Jadi peluang untuk mendapatkan tim pro player itu sangat kecil Dan jangan terlalu sering push rank di jam ini Karena tidak baik bagi kesehatan Lebih baik tidur Lebih nikmat Kemudian untuk jam 3 pagi sampai jam 6 pagi itu Kalian boleh untuk push rank Akan tetapi disini para pro player kebanyakan sudah pada istirahat Dan ada yang juga untuk ibadah sholat subuh Dan bocah juga sudah pada bangun Ada yang bangun ada juga yang belum Jadi kemungkinan untuk mendapatkan tim pro player itu Sangatlah rendah Yaitu 50% Jadi jika kalian push rank di jam itu Nanti kalian bisa menang kalah-menang kalah terus Atau lebih parah lagi Kalian bisa turun bintang Jika kalian solo player Akan tetapi Kalian mempunyai skill agak lumayan GG Kalian bisa untuk memainkannya di jam ini Akan tetapi bagi kalian yang baru belajar mobile legend Sebaiknya kalian mabar berdua atau bertiga Untuk menguasai jalannya pertandingan Selanjutnya untuk jam 6 sampai jam 9 pagi itu Waktu terbaik untuk push rank Dikarenakan para top player yang kerjanya bermain game itu Main di jam itu Dan para bocah juga sudah pada sekolah Jadi gak ada lagi yang namanya tim noob Tapi ingat Untuk jam 6 sampai jam 9 pagi itu Jangan di hari weekend atau tanggal merah Itu sama saja dengan membuang-buang bintang Karena para bocah saat di hari libur atau tanggal merah itu Pagi-paginya bermain mobile legend Lalu untuk jam 9 sampai jam 12 yang itu Jonah berbahaya bermain di rank Dikarenakan sudah saatnya para bocah beristirahat di sekolahan Dan di jaman sekarang ini para bocah kebanyakan membawa hp di sekolahnya Dan bermain mobile legend di sekolahan Dan ada juga yang sudah pulang sekolah Lalu bermain mobile legend di rumahnya Kemudian untuk para top player juga Memiliki kesibukannya masing-masing Di jam-jam ini para top player meninggalkan mobile legend Dan mengurusi urusannya masing-masing Jadi jika kalian bermain mobile legend di jam 9 sampai jam 12 siang Itu akan mendapatkan tim Gilabaf, Butamab, Gilakil, Tukang Ngebacot Atau yang lebih parah lagi AFK Sehebat apapun kalian bermain di mobile legend Jika kalian mendapatkan tim yang buruk pasti akan kalah Saran saya kalian mabar bertiga atau berlima Untuk menguasai jalannya pertandingan Jika ingin bermain di mode rank Karena jika tidak Di jam 9 sampai jam 12 ini Bocah pada main Dan para top player memiliki kesibukannya masing-masing Jadi kemungkinan besar kalian akan mendapatkan tim yang noob Jangan dulu merasa noob Kalau kamu solo player Dan tier tidak naik-naik Mungkin kamu pro Cuma sering dapat tim noob Kemudian untuk jam 12 sampai jam 3 sore itu Jonah kuning Alias kalian boleh bermain mobile legend Akan tetapi resikonya 50% Kalian bisa mendapatkan tim noob Atau tim pro player Karena pro player disini masih ada yang mengurusi kesibukannya Dan ada juga yang bermain mobile legend Begitu pula dengan bocil Bocil ada yang bermain dengan temannya Ada juga yang bermain dengan mobile legend Jadi yang saya katakan tadi Mabarlah berdua atau bertiga Untuk mengontrol jalannya pertandingan Jika mabar kalian bisa mengontrol Misalnya bro atas bro Bro push Atau bro buff bro Dan lain-lain Kalian bisa mengatur pertandingan Dan besar kemungkinannya untuk memandangkan suatu pertandingan Lalu untuk jam 3 sampai jam 6 sore itu Jonah hijau Atau kalian besar kemungkinannya mendapatkan tim pro player Karena kebanyakan para pro player itu Sudah selesai mengurusi urusannya masing-masing Jadi mereka kembali lagi bermain mobile legend Seperti yang tadi saya katakan Bahwa jika kalian mendapatkan tim pro player Besar kemungkinannya untuk memenangkan pertandingan Kemudian untuk jam 6 sampai jam 9 malam itu Jonah merah Atau Jonah berbahaya bermain di mode rank Dikarenakan para pro player kebanyakan beristirahat dari aktivitasnya Akan tetapi sebaliknya dengan bocil Para bocah di jam 6 sampai jam 9 itu Sibuk bermain mobile legend Jadi besar kemungkinannya kalian akan mendapatkan tim bocah Jika kalian sudah mendapatkan tim bocah Jangan harap bisa menang Karena jika sudah mendapatkan tim bocah Besar kemungkinannya akan kalah Karena bocah itu egois saat pemilihan hero Dan kedua butamat ketiga gila kill Dan yang lebih parah lagi Dia tidak mau push turret Alias dia mau kill-kill dan kill Selanjutnya untuk jam 9 sampai jam 12 malam itu Jonah kuning Atau kalian bisa bermain mode rank Akan tetapi kemenangannya itu 50% 50% Dikarenakan para bocah ada yang sudah tidur Ada juga yang belum Dan para pro player juga Ada yang sudah main mobile legend Dan ada juga yang masih istirahat Karena aktivitas kesehariannya Seperti yang tadi saya katakan Di jam Jonah kuning sebelumnya Kalian harus mabar berdua atau bertiga Untuk mengontrol jalannya pertandingan Agar memperbesar peluang kemenangan pertandingan Bagi kalian yang masih epic abadi Silahkan tonton video ini Cara cepat keluar dari tier epic Agar kalian terbebas dari tier epic Dan bagi kalian yang mengalami masalah sinyal Saat bermain mobile legend Silahkan tonton video ini Cara mengatasi lag di mobile legend Oke itulah tadi Jam-jam terbaik untuk push rank Dan jam-jam dilarang untuk push rank Semoga video kali ini bermanfaat Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe Besar tau lonceng Agar kalian tidak ketinggalan Mengenai video tentang mobile legend selanjutnya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax